Sebagaimana saya kalau engkau disini dan kalau melihat mobil yang dipakai saudara-saudaraku dan engkau tidak bakal percaya bahwa saudaraku bisa hidup karena mobilnya itu sangat rusak sekali, kerusakannya sangat parah dan orang tidak akan menyangka bahwa penumpang yang ada dalam mobil ini bakalan bisa hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya Oh iya bagi teman-teman yang baru saja nyampe di channel saya silahkan di subscribe ya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan info-info terbaru dari keajaiban sedekah tentang kisah nyasa inspiratif bagaimana seorang mendapatkan balasan yang tak terduga setelah dia bersedekah Dan cerita kali ini sangat menarik sekali Cerita ini masih bersumber dari sebuah buku yang sangat fenomenal sekali yang berjudul Misteri di Bali Sedekah Karya Samir binti Muhammad al-Jum'at Oh iya teman-teman agar tidak salah paham silahkan ikuti videonya sampai habis ya Video saya kali ini akan berceritakan bagaimana seseorang yang merasa khawatir akan keselamatan saudaranya dan setelah dia bersedekah ternyata saudaranya bisa selamat dari kecelakaan maut Bagaimana ceritanya ikuti sampai habis ya Pada suatu tempat ada sepasang suami istri Dan setelah salat maghrib Suaminya ini merasa perasaannya itu tidak enak Gelisah, gundagulana Kemudian suami berkata kepada istri Kenapa ya perasaan saya gelisah, ada perasaan takut gitu Terus istrinya bertanya Kenapa? Iya saya sempat bermimpi Dan mimpinya itu buruk sekali Saya mengkhawatirkan saudara-saudara saya Untung saja istrinya ini adalah istri yang soleha Jadi dia bisa menenangkan sang suami Kemudian istrinya itu berkata kepada sang suami Berlindunglah kepada Allah Dan melihat reaksi sang suami hanya diam saja Dan istrinya berkata lagi Apakah engkau mendengarkan perkataanku? Kemudian sang suami malah bertanya Apa? Karena istrinya ini tahu bahwa sang suami ini sudah gelisah, gundagulana Dan dia sangat khawatir sekali dengan keadaan saudaranya Dan kalau diajak ngobrol pun tidak bakalan nyanggung Maka sang istrinya ini menyarankan kepada sang suami Dengan berkata Pergilah dan bersedekalah Kemudian sang suami ini sempat diam serjenak Sempat berpikir Kemudian dia masuk kamar Ternyata dia mengganti baju Dan dia pergi bersedekah Sekitar jam 9 malam Sang suami itu pulang dengan perasaan yang gembira Yang senang dan bahagia Kemudian sang istrinya bertanya Terjadi perubahan drastis dalam sikap sang suaminya Istrinya berkata kepada sang suami Kenapa engkau sangat bahagia? Apakah saudara-saudaramu baik-baik saja? Apakah engkau sudah mendapatkan kabar dari dia? Sang suaminya berkata Bukan, bukan itu Saya bahagia setelah bersedekah Kenapa aku bahagia setelah bersedekah? Kata sang suami Ya kata sang istri Karena saya bahagia setelah melihat Orang-orang yang saya beri sedekah itu Sangat bahagia sekali Dengan sedekah yang saya berikan Seakan-akan Masalah dia terangkat Seakan-akan Beban hidup dia terangkat selama ini Jadi Saya sangat senang sekali Arti saya sangat sentuh Entah kenapa Hati saya sangat tenang Sangat bahagia Ketika orang yang menerima Sedekah saya itu Dia bisa tersenyum Bisa Tertawa Dengan sedekah saya Itulah sebelumnya Kenapa saya bahagia Mungkin ini juga lah ya Salah satu Alasannya Sedekah itu Membuat perasaan Hati dan jiwa tenang Kemudian setelah Waktu berlalu Pada Kemudian mereka Sang suami ini Sang suami dan suami istri ini Pergilah tidur Pada saat tengah malam Mereka menerima telpon Dan yang mengangkat itu Adalah sang suaminya Karena mendapat telpon Di tengah malam Tentu saja Orang akan berpikir Ini adalah Telepon dari Berita duka Telepon dari Pokoknya yang hal buruk lah Karena ala baik itu Tidak mungkin tengah malam juga Biasanya Kalau menerima telpon Kabar tengah malam itu Pasti yang berhubungan dengan buruk Dengan kecelakaan Yang kematian Pokoknya hal buruk Dan benar saja Pada saat sang suami Mengangkat telpon itu Dia dari seberang sana Dia mendapat Penjelasan Bahwa Saudaranya Mengalami kecelakaan Sontak saja Sang suami ini Terkejut Sudah pasti takut Dan khawatir Untung saja Ada istri di sampingnya Terus Yang di seberang sana Juga menjelaskan Dan kecelakaan ini Sangat parah sekali Kecelakaan maut Dan sudah banyak korban Meninggal juga Dan keadaan mobil Dari keluarganya ini Dari saudara laki-laki ini Sangat mengenaskan Makanya cepat-cepat lah ke sini Tanpa menunggu panjang Sang suami pergi langsung Menuju tempat kecelakaan Menemui saudaranya tersebut Yang sedang mengalami kecelakaan tersebut Satu jam setelah Sang suami ini pergi Kemudian dia menelpon Sang istri Sang suami ini menjelaskan Alhamdulillah Alhamdulillah Saudara saya dalam keadaan Baik-baik saja Sebagaimana saya Kalau engkau disini Dan kalau melihat Mobil yang dipakai Saudara-saudaraku Dan engkau tidak bakal percaya Bahwa saudaraku bisa hidup Karena mobilnya itu Sangat rusak sekali Kerusakannya sangat parah Dan orang tidak akan menyangka Bahwa penumpang yang ada Dalam mobil ini Bakalan bisa hidup Dan alhamdulillah Sekali tau gak engkau Bahwa saudaraku selamat Sangat dan walafiat Dia tidak luka Tidak ada cacat Tidak ada Apa ya Penturan atau kecelakaan Sama sekali Dia terlihat seperti orang Yang tidak sedang mengalami kecelakaan Kemudian Sang istri ini Bersyukur Baca Alhamdulillah Terus dia berkata lagi Istri ini ya Itulah salah satu fungsi Sedekah Sedekah itu adalah Salah satu fungsinya Menolak bala Dan tau ke teman-teman Ternyata saudara Yang saudara Dari si laki-laki ini Kecelakaan itu Pada saat jam 10 malam Sementara si laki-laki ini Selesai bersedekahnya Jam 9 malam Jadi satu jam setelah Sang saudaranya itu Bersedekah Dan pada saat dia bersedekah Dia minta berdoa Untuk diberikan Agar Allah Melindungi dia Sosodaranya Dan keluarganya Dan menjauhi dari segala Keburukan Dan Alhamdulillah Sekali Doanya itu terkabul Dan ini membuktikan Bahwa sedekah itu Benar-benar Balasannya itu Benar-benar ada Sedekah itu Balasannya Benar-benar terlihat Dan balasan itu Tidak hanya dalam bentuk Materi Bentuk uang Balasannya itu Bisa juga Dalam bentuk Keselamatan Ketenangan Dilapangkan hidupnya Diberikan ketenangan Itu yang penting banget Karena banyak orang Yang resginya melimpah Uangnya terlihat banyak Kehidupan Mewah Memewah Ternyata dia tidak mempunyai ketenangan Dia bisa bunuh diri Bisa melakukan hal negatif Seperti Ketergantungan narkoba Dan segala macam Itu karena dia tidak memiliki ketenangan Jadi ketenangan itu Nilainya sangat mahal sekali Saku mahalnya Tidak bisa dibeli dengan uang Sebagaimana yang saya katakan tadi Orang banyak tidak tenang Ketika dia tidak beriman Tidak ada Tuhan di dalam hatinya Dia berlimpah hata Tapi Banyak juga tidak tenang Sebagaimana Banyak selebriti Mengakhir hidupnya Dengan bunuh diri Bukan karena dia tidak memiliki uang Tapi karena dia tidak memiliki Ketenangan hati Oh iya Bagi teman-teman yang merasa Video ini sangat bermanfaat Silahkan share Sebanyak-banyaknya Silahkan juga lihat Video inspiratif saya yang lain Di playlist saya Yaitu Kejaban sedekah Sebelah sini Teman-teman bisa Komen juga di kolom komentar Hiduplah bahagia Dengan sedekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih